Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kini. Hari ini kita bermain game Bayi Sultan Upin ya teman-teman. Wah Upin, kenapa Upin? Mama, Upin lapar mama. Upin mau dimasakkan telur dadar. Aduh Upin, udah malam nih Upin, sudah mau tidur. Gimana kalau mama berikan saja telur rebus, kamu mau? Eh mama, ayolah mama. Upin mau dimasakkan telur dadar. Telur dadar. Hah, baiklah kalau gitu mama periksa dulu nih. Kulkas ada nggak telur ya? Coba kita lihat ya Upin. Wah, ternyata ada telur nih. Oke deh, kalau begitu mama masakkan telur dadar ya Upin. Tapi kamu harus tukar pupuk dulu nih. Ya mama. Nah, aduh pupuknya kotor sekali. Nah, aku buang dulu pupuknya ya. Oke. Kenapa Upin tiba-tiba mau makan telur dadar ya? Eh, malam-malam lagi. Sudah mau tidur. Ya mama, soalnya Upin kan lapar. Upin mau tolong dimasakkan ya mama. Iya, iya. Kita tukar dulu nih pupuknya. Nah, ini pupuk si Upin. Waduh, tinggal tiga ini. Besok mama harus pergi ke supermarket buat beli ya. Ya mama, Upin mau ikut mama. Ya boleh Upin. Nah, sekarang kamu pakai. Hmm, mama masakkan dulu telur dadarnya. Kamu tunggu di sini ya Upin. Ya mama. Tapi tolong cepat ya mama. Iya, iya Upin. Nah, sekarang kita harus ambil dulu telur. Wah, mama simpan di mana ya telurnya. Rupanya sepertinya di kulkas. Hmm, oh rupanya di sini nih telurnya. Wah, telurnya kenapa bisa melompat-lompat ya Upin. Iya mama. Mama, mungkin di dalamnya ada anak ayam mama. Wah, coba aku buka deh kalau begitu. Hmm, nah kita buka ya teman-teman. Wah, tidak ada anak ayam Upin. Rupanya telur. Iya mama, cepat masakkan Upin mama. Upin sangat lapar. Baiklah Upin, mama akan masakkan buat kamu ya. Wah, ini telur ketiga ini. Apakah di sini ada anak ayam juga? Wah, tidak ada Upin. Rupanya semuanya tidak ada ayam. Oh iya Upin, kamu mau pakai ini-ini paprika ya. Mau nggak Upin? Mau mama, aku suka. Wih, terus apa lagi ya? Tomat mau nggak? Mau mama. Oke, kita letakkan tomat ya. Hmm, apa lagi ini? Oh, mama letakkan garam dulu. Wow, ini pasti enak nih Upin. Upin paling suka kan kalau telur dadar. Iya mama. Cepat mama, Upin sangat lapar nih. Ya, sebentar ya Upin. Sebentar lagi juga sudah selesai nih. Hmm, oke. Sekarang mama kocok-kocok dulu ya Upin. Biar telurnya jadi enak nih. Wih, sudah selesai ini. Nah, sekarang tinggal dimasak. Hmm, pasti harum sekali nih. Wah, kompornya sudah panas. Eh, salah. Kualinya sudah panas nih. Wih, ini telur dadar kesukaan si Upin. Waduh. Ayo kita ambil telurnya. Sepertinya sudah masak ini. Kita balikkan dulu ya. Oke. Hmm, Upin, Upin. Kamu mau pakai kecap nggak Upin? Eh, nggak mau mama. Aku mau begitu saja telurnya. Nggak mau pakai apa-apa. Baiklah, kalau begitu kalau kita pakaikan keju mau nggak Upin? Mau mama. Keju Upin paling suka. Oke, kita letakkan keju ya teman-teman. Wih. Hmm, harum sekali Upin. Ah, Upin juga mencium baunya. Mama, enak sekali. Upin sudah tidak sabar ini. Ya, sebentar ya Upin. Sudah hampir selesai nih. Nah, tinggal diangkat. Wow, enak sekali ini. Nah, mama bawa akan buat kamu ya Upin? Ya, mama. Nah, sekarang kita bawa akan buat si Upin nih. Upin pasti suka. Oke, Upin. Telur dadarnya sudah jadi Upin. Ini dia. Mama, telur dadarnya enak sekali itu rasanya pasti. Iya dong. Ada campur tomat, ada campur paprika. Terus, wah semuanya lengkap deh Upin. Kamu mau? Mau mama. Tolong suapin Upin ya. Iya, iya ini. Ayo kamu makan. Sekarang sudah selesai makan si Upinnya. Hmm, oke. Sekarang kamu harus pakai baju ya Upin. Iya, mama. Tolong ambilkan baju Upin. Hmm, pakai baju tidur ya Upin. Iya, mama. Aku mau pakai baju tidur. Kan sudah mau tidur. Oke, ini bajumu. Nah, kamu pakai Upin. Iya, mama. Nah, sekarang kita lihat lagi si Upin. Aduh, kenapa si Upinnya nangis lagi nih? Upin, kenapa lagi Upin? Tadi kan sudah makan telur dadar. Iya, mama. Soalnya Upin kan lapar lagi. Wah, Upin. Hah, mau berapa kali makan ya? Hah, buatkan saja deh buat si Upin. Mungkin dia sedang masa pertumbuhan. Jadi dia mau makan yang banyak. Ya deh, nenek. Aku buatkan susu dulu. Nenek mau susu? Tidak, nenek tadi sudah minum susu. Oh, kalau begitu kita buatkan susu buat si Upin ya. Hah, ini ada susu stroberi. Iya, itu tadi nenek yang belikan. Di supermarket di depan. Waduh, terima kasih ya, nenek. Nah, sekarang kita buatkan susu buat si Upin. Hmm, Upin. Ini ada susu stroberi. Nenek yang belikan. Mama, aku mau susu stroberinya ya, mama. Oke, kita buatkan susu stroberi buat si Upin. Hmm, oke. Uh, campur rasa stroberinya. Sekarang, nih Upin. Wih, kulkasnya dari tadi terbuka terus. Aduh, nanti jadi tidak dingin ini. Mama, es krim Upin pasti meleleh. Iya, ya. Hah, es krim Upin yang kemarin dibeli. Nanti meleleh. Oh, masih ada Upin. Tidak meleleh kok. Untung saja. Hah, oke. Sekarang ini susu buat kamu ya, Upin. Ya, mama. Cepat dong, mama. Upin kan sudah lapar. Oke, Upin. Nah, sekarang kamu minum ya. Hmm, nyum-nyum. Wih, rasa stroberinya enak, mama. Nah, sekarang si Upinnya sudah mau tidur, nih. Kamu sudah selesai minum susu, Upin? Sudah, mama. Tapi tolong ambilkan beruang Upin, boleh tidak? Beruang Upin? Beruang. Beruang yang mana ya, Upin? Yang kecil. Kecil? Waduh, di mana ya, teman-teman? Ini terlalu gelap. Mama tidak bisa melihat apa-apa, Upin. Cari kendung, mama. Mungkin dekat rak. Dekat rak? Tidak ada. Coba tanya si nenek deh. Nenek, nenek. Ada lihat enggak? Boneka beruangnya si Upin. Boneka beruang Upin? Nenek tidak lihat. Aduh, di mana ya? Apakah di kulkas ya, teman-teman? Coba kita lihat di kulkas. Tidak ada, mama. Masa beruang Upin disimpan di kulkas sih? Gimana sih, mama? Mungkin di atas ini. Tidak, mama. Nanti es krim Upin mencair. Aduh, aduh. Jadi di mana ya? Oke, sekarang mama cari lagi nih. Oh, rupanya di sini, Upin. Hah, dari tadi enggak kelihatan. Baru sekarang terlihat nih. Wah, beruangnya di sini, Upin. Ya, mama. Upin mau peluk sambil minum susu. Nah, ini buatmu nih. Sekarang botolnya sudah selesai atau belum, Upin? Belum, mama. Sedikit lagi. Upin mau kunyah-kunyah dulu. Wah, tidak boleh. Tidak boleh dikunyah-kunyah. Hah, nanti jadi rusak nih. Hah, mama. Sekarang Upin sudah mau tidur. Tolong matikan lampu ya, mama. Dari tadi kayaknya sudah mati lampu deh, Upin. Sudah gelap-gelap nih. Kamu boleh tidur ya sekarang. Ya, mama. Nah, sekarang kita letakkan dulu nih ke sini. Botol susunya. Nanti baru kita cuci ya. Oke. Sekarang mau ambil selimut si Upin dulu. Biar dia cepat tidur. Mana ya selimut kesayangan si Upin? Apakah di kamar mama ya? Tidak ada. Di mana ya? Mungkin di kamarnya si Jack. Coba deh, mama periksa. Apakah di kamar si Jack? Hmm, tidak ada juga. Wah, kemana ya selimut si Upin? Ah, ada gajah di sini. Tapi tidak bisa diambil nih, teman-teman. Kalau begitu, mungkin di lemari ini ya. Coba kita lihat. Wah, rupanya selimut si Upin di sini. Hah, ini dia selimutmu Upin. Mama, nanti selimutnya tolong dicuci ya mama. Soalnya itu sudah sebulan tidak dicuci. Hah? Iya, iya Upin. Soalnya kemarin hujan-hujan terus. Jadi kalau mama cuci nanti jadinya tidak kering. Makanya mama tak berani cuci. Besok mudah-mudahan tidak hujan ya mama. Biar mama bisa cuci selimut Upin. Ya deh, nanti kalau besok tidak hujan, mama cucikan ya selimutnya buat si Upin. Iya mama. Nah, sekarang kamu boleh tidur, Upin. Iya mama. Wah, si Upinnya tidur nih, teman-teman. Nah, sekian video Bersaun Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah.